Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Jabung Barat, Senin pagi menggelar rapat paripurna keempat. Rapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat dan dihadiri langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat. Bertempat di ruang rapat kantor DPRD, Senin pagi digelar rapat paripurna keempat dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD terhadap pembahasan Ran Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021 dan pengambilan keputusan DPRD terhadap pembahasan Ran Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021 serta pendapat akhir Bupati atas keputusan DPRD terhadap pembahasan Ran Perda tentang pertanggung jawaban APBD tahun Anggaran 2021. Rapat kali ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Abdullah di mana penyampaian laporan Badan Anggaran dibacakan langsung oleh PLT Sekretaris DPRD Tanjung Jabung Barat, Zulhendra. Dalam sambutannya, Zulhendra menyampaikan bahwa ini sesuai dengan jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan TAPD. Rancangan Kekas tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kekuatan Tanjung Jabung Barat tahun Anggaran 2021 beserta pakirannya mengikuti antara lain pembahasan laporan berasasi, anggaran, laporan perubahan matur, anggaran lebih, neraca, laporan personal, laporan aksekas, dan laporan perubahan kekitas dan jatatan atas laporan kewangan atau CALK Berdasarkan laporan hasil pembahasan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan provinsi Jandi yang memberikan kini wajah tanpa penyelitualian atau WTP atas laporan kewangan memiliki pembahasan kewangan tahun Anggaran 2021 Badan Anggaran DPRD memberikan aposiasi terhadap penerjaan pembahasan ini membutuhkan bahwa laporan tersebut telah memiliki standar aktasi pemerintah daerah dan ini menunjukkan kesempatan pemerintah daerah dalam hal kondisional laporan kewangan pemerintah daerah Sementara dalam sambutannya, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD atas kerja kerasnya bersama eksekutif dalam pelaksanaan pembahasan tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021 Selain itu, Bupati juga memberi apresiasi tinggi khususnya kepada Badan Anggaran DPRD yang telah membahas tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 terkait dengan adanya kritikan dan saran yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan akan menjadi sebuah referensi dalam upaya kita melaksanakan dan menyenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada masa yang akan datang Untuk itu, pada kesempatan yang berbahaya ini saya sampaikan bahwa saya telah meninstruksikan kepada seluruh Kepala APBD selaku pelan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelola keuangan dan aset untuk melakukan evaluasi mengambil langkah-langkah dalam rangka perbaikan dan percepatan pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2022 ini Usai sambutan PLT Sekuan DPRD dan Bupati Tanjung Jabung Barat Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Abdullah menutup secara resmi rapat paripurna tersebut Surya Kurniawan Cek TV melaporkan selamat menikmati kemudikan